Gak ada di tempat lain. Cuma di sini doang tempat kalian cari solusi biar FPS di game yang kalian mainin itu bisa stabil. Dan ya, HP-nya adem. Nah seperti biasa, Pak Wajan bakalan review modu Magisk Gaming Update terbaru. Nah ini mah bukan modu Magisk Ecek-Ecek lagi, yaitu Magisk FS Optimizer 14. Nah Bang Wajan bakalan jelasin kenapa modu Magisk FS Optimizer ini jadi modu Magisk Favorit Bang Wajan. Bahkan jadi andalan utama dibanding modu-modu gaming yang lainnya. Nah si City yang segini cantiknya itu masih kalah cuma op-nya. Nah di versi 14 yang kemarin modu Magisk FS Optimizer ini agak lumayan banyak juga sih menelan kolban. Ya maksudnya wordlog. Ya semoga aja di versi terbaru ini, RSI Cloud Break di beberapa HP itu sudah bisa di fix. Tapi ya bukan jaminan juga sih Jum. Kalau misalkan versi 14 ini gak akan wordlog. Jadi ya sedia payung sebelum wordlog. Nah fitur utama yang Bang Wajan demen di modu Magisk ini, ya meski konsepnya kan modu Magisk ini adalah modul Magisk Gaming. Yang dominan harus panas dan boros baterai kan. Tapi modu Magisk ini gak akan bikin HP Android kalian itu kayak wajan Jum. Maksudnya panas. Lah emang kok bisa? Apa ada fan cooler di dalamnya? Nah selama 2 minggu ini sampai Bang Wajan itu lupa nafas. Muter-muter ngedit modu Magisk ini biar maksimal di semua HP Android. Ya akhirnya nemu beberapa fitur yang bisa maksimalin kinerja tanpa harus nanas. Nah sekarang Bang Wajan bakalan tunjukin semua fitur yang ada di Magisk FS Optimizer. Nah disini kalian jangan dulu pasang modu Magisk nya Jum. Soalnya kalau misalkan fitur-fitur yang ada di modu Magisk FS Optimizer itu sampai crash sama modul lain. Hasilnya modul ini cuma pajangan doang. Nah untuk fitur pertama, modu Magisk FS Optimizer itu sudah mengaktifin fitur Huawei Overlay secara otomatis. Nah fitur ini akan menghilangkan screen tearing atau grafik pecah yang bikin fps gagap. Soalnya grafik pecah itu bisa jadi salah satu problem fps sering loncat. Nah fitur yang keduanya yaitu CPU Governor Tuning. Nah disini CPU yang aktif itu Bang Wajan set ke 8 core. Jadi semua CPU itu bakalan aktif semua. Mungkin beda lagi kalau buat HP yang mendukung 16 core. Tapi untuk Governor nya itu Bang Wajan set ke user space, bukan performance. Lah mang, kok nggak di set ke performance? Tenang Jum, jangan dulu panik. Jawabannya ada di fitur yang ketiga. Nah untuk fitur yang ketiga adalah GPU Governor Tuning. Nah di modu Magisk ini, GPU Governor itu Bang Wajan set ke performance. Nah kenapa kayak gitu? Kalau misalkan kita main game, maka resource yang lebih banyak dipakai adalah GPU kan bukan CPU. Nah jadi Bang Wajan itu lebih manfaatin kinerja GPU dibanding CPU nya jom. Nah alasan CPU diset ke user space itu biar HP nggak cepat panas dan baterainya nggak boros. Nah CPU nggak perlu tinggi, yang penting on semuanya. Nah untuk fitur yang ketiganya adalah Low Memory Killer jom. Atau penggunaan jet RAM biar lebih efisien. Nah fitur ini tersedia buat beberapa ukuran RAM. Mulai dari RAM 2, terus RAM 3, RAM 4, dan RAM 6. Nah settingan Low Memory Killer ini bakalan otomatis diset sesuai ukuran RAM yang ada di HP kalian. Jadi modu Magisk ini bakalan ngedeteksi ukuran RAM nya. Nah syarat biar fitur custom LMK ini aktif, kernel yang kalian pakai itu harus mendukung fitur Low Memory Killer. Kalau misalkan kernelnya nggak mendukung atau nggak support, ya hasilnya LMK yang aktif itu adalah LMK Default atau bawaan dari kernelnya jom. Nah fitur yang keempatnya adalah FS Stream. Nah FS Stream ini udah sering banget Bang Wajan jelasin ya. Nah fungsi singkatnya sih FS Stream ini bakalan mempercepat kinerja IMMC dengan cara menghapus block block data yang rusak. Nah FS Stream juga itu bisa bikin IMMC jauh lebih awet jom. Jadi jangan salah paham. Nah settingan FS Stream di modu Magisk ini Bang Wajan set ke 6 jam. Soalnya durasi 6 jam itu udah cukup cepat juga sih buat HP-HP dengan settingan game. Terus fitur yang terakhir adalah barisan kode Builprop. Nah kebetulan kode yang Bang Wajan aktifin itu nggak terlalu banyak. Soalnya bisa berefek panas kalau misalkan berlebihan jom. Soalnya sesuatu yang lebih itu panas. Nah intinya sih barisan kode Builprop ini berfungsi untuk grafik dan pengelolaan memori. Ya contohnya kode di bagian Dalvik Virtual Memory. Nah untuk ukuran memori yang dibutuhin aplikasi itu Bang Wajan set ke 768 MB. Dan untuk ukuran maksimal memori yang bisa diakses itu Bang Wajan set ke 512 MB. Ya sebenarnya sih settingan kayak gini itu bisa bikin boros RAM. Tapi ya game yang dimainin itu bisa leluasa ngambil semua memori tanpa harus ngurbanin FPS. Makanya Bang Wajan tambahin fitur LMK Custom. Jadi biar tax killer yang ada di HP Android itu bisa lebih agresif. Dan free RAM dari hasil tax killer itu bisa diambil sama virtual memory. Jadi saling berhubungan. Tapi kalau misalkan HP kalian itu pakai RAM 2GB atau mungkin lebih rendah. Atau mungkin HP yang RAMnya kecil. Kalian bisa setting ulang modul magisknya itu di bagian virtual memory ini. Nah kalian tinggal atur aja sesuai sama total RAM yang ada di HP kalian. Nah kesimpulan dari yang udah Bang Wajan jelasin. Kalau misalkan kalian mau pasang modul magisk ini. Jangan digabungin sama modul magisk yang modifikasi CPU, modifikasi GPU, terus modifikasi low memory killer, fstream bahkan virtual memory. Atau barisan build prop yang ada di modul magisk ini jom. Kalau misalkan sampai crash, hasilnya HP kalian itu bukannya lancar. Tapi malah makin nge-lag dan panas. Hah, gedeong jom. Lada nges nge-mih. Oh iya jom, Bang Wajan gak perlu nunjukin cara pasang modul magisknya jom ya. Soalnya semua pasukan sabun itu pasti sudah bisa cara pasang modul magisk. Nah Bang Wajan bakalan bahas ke yang lebih penting aja. Nah misalkan nih, kalian udah pasang modul magisk FS optimizer. Tapi CPU governornya itu masih tetap interaktif atau skiducil. Berarti gagal kan. Nah di modul magisk ini udah Bang Wajan tambahin fitur manualnya. Kalian bisa buka aplikasi terminal emulator atau termux. Nah disini kalian ketik dulu suh kemudian tekan enter. Nah selanjutnya kalian ketik lagi magic. Nah tulisannya itu gede semuanya jom. Nah terus tekan enter. Nah kalau misalkan muncul error kayak gini, artinya HP kalian gak terpasang busibok jom. Nah kalian pasang dulu modul magisk busiboknya. Terus jalanin ulang. Nah makanya Bang Wajan itu sering banget ngingetin ke kalian jom. Modul magisk busibok itu penting. Ya meski dasarnya penggunaan magisk manager itu udah ada busiboknya. Tapi untuk file-file yang jenisnya scripting kayak gini, masih butuh busibok versi update. Nah kalau misalkan sudah terpasang file busibok, maka outputnya itu bakalan beda lagi jom. Cuman ya minusnya untuk mode manual yang di set via terminal emulator ini, bakalan kereset lagi kalau HP kalian di restore. Jadi enggak. Eh bukan enggak. Maksudnya jadi agak sedikit ribet jom. Nah jangan lupa kirim masukan kalian tentang mode magisk ini, apa aja yang kurang dan bangnya apa aja. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan nanyain si neng kapan pulang.